Bapak-Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak yang dikasih Tuhan Dalam masa pendidikan dulu biasa kami para frater itu diberi kesempatan untuk memberikan retret Khususnya untuk anak-anak sekolah, entah SMP atau SMA atau juga SD Dan salah satu tema retret untuk anak-anak itu adalah tema Who Am I Siapakah Aku? Dan menarik lagi, dalam setiap akhir retret biasanya ada sesi nangis-nangis Karena anak-anak setelah mendengarkan renungan dalam situasi yang tenang, teduh Anak-anak diajak mengingat siapa dirinya, dari mana dirinya sampai dengan saat ini Siapa saja yang berjasa dalam hidupnya Dan mereka akan sampai pada kesadaran bahwa ada Tuhan di situ Ada orang tua yang telah menciptakan Telah menciptakan orang tua mereka dan kemudian melalui orang tua mereka lahir ke dunia ini Dan dari situ kemudian mereka sedih, terharu Dan lebih dari itu, kemudian biasanya membawa perubahan ketika mereka pulang Maka proses itu biasanya terus-menerus dilakukan Untuk anak-anak yang menjelang ujian atau menjelang akhir masa sekolah Dan yang menariknya adalah bukan soal nangis-nangisnya Tetapi setiap setelah retret, setelah menemukan Tuhan, setelah menemukan dirinya Orang kemudian, anak-anak itu kemudian melakukan perubahan hidup Atau kalau dalam bahasa rohaninya bertobat Banyak yang memberikan kesaksian Anak-anak kemudian di rumah menjadi lebih rajin Anak-anak kemudian lebih patuh kepada orang tuanya Anak-anak kemudian menjadi sayang kepada saudara-saudarinya dan lain sebagainya Ya, perubahan hidup atau pertobatan Itulah panggilan kita semua pertama-tama, saudara-saudari yang terkasih Sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan yang pertama Kita diingatkan oleh penulis kita kebijaksanaan Bahwa Allah kita bukanlah Allah penghukum, bukan Allah pendendam Tetapi Allah yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita Allah yang mengasihi kita Tidak menghukum tetapi mengingatkan dan menegur Agar mereka yang sudah berdosa setelah menjauhi kejahatan itu Percaya pada Tuhan Tuhan senantiasa memberikan kesempatan Untuk memperbaiki hidup, untuk bertobat Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Injil Yang tadi kita dengarkan Kita juga mendengarkan kisah tentang Sakyus Sakyus itu sebenarnya awalnya cuma ingin melihat Yesus itu seperti apa Tapi kemudian untungnya ada pohon arah Yang dia bisa panjat Karena badannya pendek Dia panjat pohon arah dan kemudian beruntungnya lagi Yesus melihat dia Mata ketemu mata Dan akhirnya Yesus mengatakan Sakyus turun Karena hari ini aku harus menumpang di rumah Yesus tidak hanya mengatakan Sakyus turun Saya akan mampir ke rumah Yesus mengatakan Sakyus turun Karena hari ini aku harus Bukan akan Tapi aku harus Dan kemudian mengatakan Menumpang Bukan mampir Mampir itu sebentar saja Kalau menumpang itu waktunya bisa sangat panjang Bisa sangat longgar Dengan demikian Kebersamaan dengan Yesus itu menjadi lebih lama Dan sungguh kebersamaan dengan Yesus yang lama itu Yang intens itu Membuat kemudian Sakyus mengalami perubahan hidup Yang sebelumnya dia Memeras Kemudian menjadi penderma Orang yang sebelumnya menjadi Kaki tangan orang-orang Menjadi orang penjajah Kemudian menjadi Orang-orang yang ada bersama dengan rakyat yang sebelumnya dia Peras Tetapi Kiranya bukan hanya Sakyus yang Mengalami perubahan Setiap kali kita mendengarkan Injil ini Kita pun juga Diingatkan untuk Mengusahakan perubahan Karena apa Karena kita diingatkan Akan Allah Yang Maha Pengasih itu Sakyus sudah bertobat Sekarang giliran kita Setelah kita Berjumpa dengan Yesus Yang Maha Pengasih dan Maha Murah itu Apa yang akan kita buat Adalah tugas kita Adalah kesempatan kita Adalah waktu kita Untuk mengusahakan Perubahan-perubahan hidup Dalam hidup kita selanjutnya Perubahan hidup Yang dialami oleh Sakyus Bukan tanpa rintangan Dia badannya pendek Ada banyak orang Dia harus berlari-lari Dia harus memanjat pohon arah Dalam hidup kita pun Untuk berjumpa dengan Tuhan Mengalami perjumpaan dengan Tuhan Kita juga mengalami kesulitan-kesulitan Dan tantangan Mungkin karena Kesibukan kerja Mungkin karena Karena banyaknya urusan Mungkin karena banyaknya Hal-hal yang harus kita pikirkan Yang membuat kita kadang Ketika waktunya untuk Tuhan Bisa kita Nomor duakan Tetapi Kalau kita mau membuka hati Memberi kesempatan Untuk Tuhan Mampir Bukan hanya sekedar mampir Tetapi Menumpang Dan tinggal di dalam diri kita Dalam keluarga kita Maka kita akan mengalami Perubahan hidup itu juga Maka saudara-saudari yang terkasih Injil dan bacaan-bacaan hari ini Mengingatkan kita akan dua hal Agar kita bisa mengalami Perubahan hidup Agar kita bisa mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Yang pertama Sakyus berlari-lari Memanjat pohon Memanjat pohon arah Untuk berjumpa dengan Tuhan Pohon arah itu bisa macam-macam Bisa Berbentuk doa Berbentuk perayaan ekaristi Berbentuk devosi Berbentuk bacaan kitab suci Yang mengantar kita pada Perjumpaan dengan Tuhan Hanya Ketika kita setia Ketika kita Intens Untuk mengusahakan Memberikan waktu khusus untuk itu Kita akan bisa berjumpa dengan Tuhan Dan yang kedua Apakah kita mau Menjadi pohon arah Bagi orang-orang di sekitar kita Keluarga kita Anak-anak istri Suami Rekan-rekan kerja Agar mereka pun Juga bisa melihat Tuhan Melalui cara hidup Dan cara berada kita Semoga kita ada beri rahmat Yang secukupnya Agar kita boleh Setia dalam Mengusahakan Perjumpaan dengan Tuhan Demi perubahan hidup Dan setia menjadi Pohon arah Yang menjadi sarana Bagi sesama Menjumpai Tuhan Yang Maha Kasih itu Kemuliaan kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati